Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita masuk kepada pelajaran yang ketujuh insyaAllah. Yang ketujuh ini sebenarnya tidak ada beda dengan pelajaran yang keenam. Kebetulan tadi kita sambil mengulang pelajaran keenam, tapi kita nanti latihannya adalah pelajaran yang ketujuh. Jadi kita share screen terlebih dahulu. Ini pelajaran yang sama dengan yang sebelumnya. Ada mungkin agak ada beda sedikit. Saya jadikan beberapa orang untuk sebagai pohos. Siapa yang bisa jadi pohos yang biasa dengan Zoom? Bu dokterlah ya satu ya. Oke. Nah, dulu kita sudah belajar. Ya, itu muzakar dan mu'annas. Sekarang kita yang mana dulu ada haza dan hazihi ya. Hazihi. Haza dan hazihi. Nah, sekarang kita juga belajarnya itu adalah isimu isaroh juga. Nah, kalau dulu ada haza, ada hazihi ya. Haza untuk muzakar, hazihi untuk mu'annas. Sekarang ini kita belajar tentang ya, tilka dan zalika dan tilka. Ini kalau haza dan hazihi untuk dekat, untuk yang dekat, zalika dan tilka untuk yang jauh. Bedanya kalau yang bedanya itu adalah di muzakar dan mu'annas. Kita ulangi lagi ya, dalam bahasa Arab itu ada berdasarkan laki-laki dan perempuan ya, jenis-jenis katanya. isimu isaroh itu adalah kata tunjuk. Lalu bahasa Arab itu juga selain membedakan berdasarkan jenis laki-laki dan perempuan, itu juga membedakan dari segi jumlah. Jadi ada yang mufrat atau tunggal, kemudian ada yang musanna untuk dua. Jadi untuk dua, jadi bahasa Arab itu kalau dua itu berbeda lagi. ada yang jama, itu yang lebih dari dua. Nanti kata tunjuknya sebut, berdasarkan tunggal, musanna, dan jama itu berbeda pula untuk muzakar dan mu'annasnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ini rumus yang tunggal, musanna, jama, al-mu'annas ini, ini teraplikasi untuk apakah itu nanti isim ataupun juga untuk fi'il. Fi'il untuk tunggalnya itu berbagai bagaimana, dan untuk jenis muzakar mu'annasnya juga bagaimana, untuk musanna-nya bagaimana, jama bagaimana dia berbeda. Jadi yang akan kita pelajari, kalau minggu lalu itu adalah haza, hazihi. Haza dan hazihi minggu lalu. Nah, minggu ini kita tambah hazahlika dan tilka. Pelajaran ketujuhnya misalnya nggak sesuai-sesuai gampang. Nah, mungkin yang jadi permasalahan adalah masalah perbedaan antara muzakar dan mu'annas. Cerita-ceritanya paling gampang itu ada ta marbutoh. Ada ta marbutoh. Atau ta marbutoh atau ta marbutoh. Tergantung bagaimana dialeknya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi haza adalah ini untuk muzakar, hazihi adalah ini untuk mu'annas, untuk yang tunggal. Zalika itu untuk muzakar yang tunggal. Tilka itu untuk mu'annas yang tunggal. Jadi kalau sudah satu dia, kalau jauh dia, kalau dia muzakar, atau berjenis kelamin laki-laki dia zalika, kalau untuk yang mu'annas, satu dia, maka dia itu tilka kita pakai kata tunjuk. Gampang ya, insyaAllah Bapak-Ibu ya. Gak ada ya, insyaAllah ya. Pertanyaan kita teruskan. Oke. Nah, sebagai contoh, haza dan hazihi ya. Haza waladun, ini seorang anak laki-laki. Wa hazihi bintun, ini contoh minggu lalu ya. Dan ini seorang anak perempuan. Ini contoh minggu lalu. Kasih contoh yang lagi. Zalika waladun, itu seorang anak laki-laki. Wa tilka bintun, dan itu seorang anak perempuan. Nah, ini kan bisa kita gabung nanti. Haza waladun, ini seorang anak laki-laki. Wa tilka bintun, dan itu seorang anak perempuan. Sampai sini insyaAllah bisa ya. Ada muzakar, ada mu'annas. Untuk yang mufrat baru ya, untuk yang satu. Kita akan satu persatu insyaAllah. Bukunya ada tiga. Nah, kita minggu lalu juga belajar li. Li itu adalah huruf jar. Yang bermakna kepunyaan. Haza li bilalin, wa zalika lihamidin. Ini sudah juga. Ini untuk perulangan saja. Jadi isim, dilihat dari jenisnya, berdasarkan kelamin, ada isim muzakar, ada isim mu'annas. Bagaimana kita membedakannya? Kita ketahui ciri-ciri isim mu'annas terlebih dahulu. Gampang ya. Kalau sudah tahu ciri-ciri isim mu'annas, maka selebihnya adalah muzakar. Nah, isim ini terbagi dua. Apakah itu mu'annas atau muzakar? Ada yang muzakar hakiki. Secara hakikatnya dia itu adalah laki-laki. Jadi bermakna dia laki-laki. Dan ada isim muzakar majazi. Tidak menunjukkan manusia atau hewan. Tetapi dia itu secara bentuknya dia adalah berbentuk muzakar. Begitu juga mu'annas. Secara bentuknya dia berbentuk mu'annas, majazi. Jadi kalau yang hakiki itu, secara hakikatnya dia adalah perempuan. Jadi tidak mungkin menunjukkan laki-laki. Nah, selebihnya dari itu, jadi jika gini, ini hakikatnya perempuan, ini hakikatnya laki-laki, nah selebih dari itu dibagi menjadi mu'annas dan muzakar. Ciri-ciri mu'annas, tadi disebutkan bahwasannya kita pahami yang ciri-ciri mu'annas, maka selebihnya adalah muzakar. Oke, sebentar. Oke, yang pertama memiliki tamarbutoh. Memiliki tamarbutoh. Contoh jami latun indah itu memiliki tamarbutoh. Sudah itu, haki batun tas, itu adalah tamarbutoh. Lalu nama-nama wanita, kayak Fatima, Indun, pokoknya nama wanita dia, maka dia pasti mu'annas. Nah, itu yang hakikat tadi. Lalu sifat khusus wanita, walaupun dia berbentuk muzakar, maka dia dicirikan mu'annas. Contohnya hamil. Hamilun. Murdiun. Hamil, menyusi murdiun. Maka dia dicirikan dia sebagai mu'annas. Nah, berikutnya, anggota badan yang dobel, dua dia, apakah itu mata, tangan, telinga, kaki, maka dia disebutkan mu'annas. Ciri mu'annas ya. Maka, yang paling penting itu adalah ini yang sebenarnya tamarbutoh. Tamarbutoh. Itu yang paling penting. Selebihnya itu berdasarkan pemahaman lagi. Dan ini sebenarnya pengecualian-pengecualian yang sebenarnya sesuai faktanya. Nah, yang berikutnya, nggak perlu kita pelajari sekarang. Mengikuti wazan ya, tapi tidak akan ini. Nah, ini ada beberapa pengecualian. Contoh, walaupun dia mempunyai ciri-ciri mu'annas, tapi tetap muzakar. Karena dia apa nama laki-laki? Mu'awiyah, Hamzah. Pakai tamarbutoh, tapi dia dikategorikan muzakar. Kenapa ini penting kategori ini? Jadi kayak gini Bapak Ibu Rahimahumullah ya. Ketika isimnya itu mu'annas, maka bentuk kata sifatnya juga akan berbentuk mu'annas. Bentuk kata kerjanya, fiilnya juga akan berbentuk mu'annas. Paham ya? Ketika isimnya sebagai subjek itu adalah mu'annas, maka yang lainnya akan mengikuti apakah nanti kata sifatnya ataupun kata kerjanya. Begitu juga ketika dia berbentuk, subjeknya tersebut berbentuk muzakar, maka kata sifatnya dan kata kerjanya akan berbentuk muzakar juga. Jadi perubahan katanya itu berdasarkan itu. Ada beberapa isim yang ingin digunakan untuk muzakar dan mu'annas. Jadi ini samaun, ibetun, sukun. Ini bisa dipakai mu'annas, bisa dipakai muzakar. Ada tiga ini. Ada dua lagi yang tidak ada tandanya, tetapi dia mu'annas yaitu narun dan samsun. Jadi dia ini berkirikan. Kalau dari ininya, sifatnya kan narun itu kan garang ya. Kenapa mu'annas ya? Narun, matahari itu kan lebih. Itu apa ya kira-kira penyebabnya? Kenapa masuk kategori mu'annas? Nah, ini pengecualian, Bu. Bahasa orang-orang seperti itu. Sama orang-orang diingin sama mu'annas ya. Tapi dari rasanya lebih laki-laki ya sebenarnya ya. Api, matahari. Nah, ya bisa jadi seperti itu. Ya, ya. Oke, Bapak-Ibu ya insya Allah ya. Oke, saya stop share terlebih dahulu ya. Sampai di sana aja dulu. Nah, kita masuk ke yang ke-6. Jadi paling gampang ya. Kalau kita ulang itu gampang insya Allah untuk ingat ya. Memang ilmu itu berulang-ulang sebenarnya. Enggak kurang dan enggak lebih. Al-Quran pun diulang-ulang sama Allah. Agar kita itu ingat ya. Walau-walau itu enggak sadar. Lama-lama sadar. Walau-alau bisa. Oke, Bapak-Ibu. Kita masuk ke pelajaran ke-7. Buna, ke-7 ya. Oke. Kelihatan di apa? Di depan layar Bapak-Ibu? Saya tahan, Ustaz. Darsul Sabi. Pelajaran yang ke-6. Nah, saya bacakan seperti biasa. Pasti artinya insya Allah. Lalu nanti kita latihannya. Karena latihannya sebentar. Saya minta Bapak-Ibu untuk melakukannya. Man-Hazihi. Siapa ini? Karena dia langsung memperlihatkan. Berarti yang berbicara tahu ini perempuan. Maka dia pakai Hazihi. Kalau Man-Hazihi kan langsung kata untuk perempuan. Kalau laki-laki dia pasti Man-Hazah. Siapa ini? Jadi enggak. Mungkin pakai Man-Hazihi. Hazihi Aminatun. Ini Aminah. Wamin tilka. Dari mana itu? Dan waman tilka. Dan siapa itu? Waman tilka. Antara min dengan mani. Dia memang sama. Cuma kita harus melihat kepada konteksnya. Jadi memang sama dia. Tulisannya sama. Dalam kita baca. Kita gunung-guna pun juga kita lihat konteksnya. Kalau dia konteks sebelumnya berbicara manusia atau orang. Maka meman. Waman tilka. Dan siapa itu? Tilka Fatimatun. Itu adalah Fatima. Jadi Hazihi untuk yang dekat. Tilka untuk yang jauh. Biar diulang-ulang saja. Biar ini paham. Hazihi tobi batun wa tilka. Mumar ridotun. Ini adalah dokter. Dan itu adalah perawat. Hazihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ini dari India. Dan itu dari Jaban. Jepang ya. Jaban ini Jepang. Durdanya itu urdun. Hazihi towilatun wa tilka kosiratun. Ini tinggi. Dan itu kosirah. Pendek ya. Towil itu panjang. Kosir itu singkat. Man haza. Hazah hamidun. Ini hamid. Hazah adalah untuk yang? Muzakar. Waman zalika. Dan siapa itu? Zalika'aliun. Sama-sama untuk ma? Muzakar. Bisa ya Bapak Ibu ya? Atilka dajah jatun. Apakah itu ayam betina? La, tidak, tilka, batotun. Itu adalah bebek. Atau angsa. Bebek ya? Bebek. Apakah itu ayam betina? Bukan itu bebek. Kalau angsa mungkin kelihatan jauh kali bedanya ya. Angsa pasti besar. Matilka, apa itu? Matilka, bayidotun. Itu adalah telur. Insya Allah Bapak Ibu sampai sini bisa insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan, sila. Nah, ingat idofahnya ya. Idofahnya. Jadi kita ada idofah yang paling penting itu. Lalu juga ada mu'annas mu'zakar. Lalu masih dalam bentuk mu'frod singular ya. Atau tunggal. Oke. Hazihi saya rotul mudarrisi. Ini adalah mobil guru. Wattilka saya rotul mudiri. Dan itu adalah mobil kepala sekolah. Mudiri. Apakah ini jamnya abas? La azihi sa'atu hamidin. Bukan ini jamnya hamid. Tilka sa'atu abasin. Itu adalah jamnya abas. Jamnya abas yang itu. Jadi bukan ini jamnya hamid. Yang jamnya abas yang itu. Yang satu lagi. Jadi ada dua jam. Yang dekat dan yang jauh. Nah yang terakhir ya. Sebelum saya kita ini ya. Dalika dikun itu ayam jantan. Wattilka jajah jatun. Dan itu ayam betina. Sama-sama jauh. Yang satu. Dakar. Satu lagi mu'annas. Sampai sini diinap-inapkan. Dibawa laluk. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang penting istiqomah. Nah yang penting istiqomah. Lalu sabar. Nah berjalannya waktunya sama aja seperti itu kan. Berjalannya waktu Alhamdulillah bisa. Masya Allah. Jalannya waktu tiba-tiba kita bisa baca Arab gundul. Awal-awalnya emang frustasi. Saya juga kayak gitu. Awalnya frustasi. Tapi jalan terus-jalan terus. Dakwah terus. Awal-awal ayat itu dihafal. Satu kata per kata. Seperti itu. Lama-lama Alhamdulillah bisa bahasa Arab. Nah Masya Allah. Itu yang kita inginkan. Oke. Kita ada dua. Dua latihan untuk satu orang. Ikrok waktub. Ikrok baca waktub dan tuliskan. Nah saya mungkin Bapak Ibu tidak menulis. Langsung bisa dikerjakan di sini. Tapi lebih bagus kalau ditulis. Jadi ingat dia. Nah yang nomor 1-2 siapa? Silahkan. Voluntir siapa yang mau? Halo? Siapa Bu? Saya enggak lihat siapa orang yang bicara. Silahkan Bu. Nomor 1 ya. 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Hadihi madrasatun. Watilka jamiatun. Baik. Baik ya. 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 Zalika hamarun. Watilka ba'akoratun. Ba'akoratun. Ba'akoratun ya. Zalika himarun. Himar ya. Himarun ya. Watilka ba'akoratun. Watilka ba'akoratun. Jait jidan. Jait jidan. Very good. Nomor 3 dan 4. Dibaca. Silahkan. Silahkan. Adalika masjidun. Lah. Tilka mudara satun. Madrasatun. Eh madrasatun. Hazar jamilun. Hazar jamilun. Watilka na'akoratun. Ya. Hazar jamilun. Watilka na'akoratun. Ya. Jait jidan. Berikutnya. Nomor 5 dan 6. Silahkan Bu. Hazar jamilun. Madrasatun. Madrasatun. Matilka tolibatun. Ya. Matilka tolibatun ya. Hazar kalbun. Wazalika kitun. Ya. Wazalika kitun. Ya. Yang nomor. Dia ada lagi nomor di bawahnya. Nggak ada lagi ya. Nomor berikutnya. Nomor 5, 6, 7. Satu orang. Satu orang saja. Nomor 7. Siapa? Halo nomor 7. Bapak-Ibu saya bayang bisa. Boleh bantu itunya Ustaz. Apa? Yang setelah ini ya. Hazar baitu. Mu'azi. Mu'azi. Ya. Mu'azi nun. Mu'azi ni jadinya ya. Mu'azi ni. Oh ini ya. Idofah ya Ustaz. Idofah ya. Mu'azi ni. Watil kah. Ini artinya Ustaz. Hadi kotut. Tas ya. Tas ya. Hadi kotut. Tajiri. Ya. Hadi kotut. Tajiri. Ya. Ya. Hazar baitu. Ya. Hazar baitu. Mu'azi ni. Watil kah. Hadi kotut. Tajiri. Ya. 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 Putri. Mu'azi ni itu apa Ustaz? Mu'azin. Ya. Mu'azin. Apa itu Mu'azin Mu'azin. Ya. Mu'azin. Jadi kalau dalam Islam itu Mu'azin itu profesi tersendiri ya. Oke. Nah. Nah ini ya. Ini. Ya jadi. Ya jadi isi kalimat ini. Ya. Dengan isim isyarah. Ya. Dengan zalika atau tilka. Ya. Nah. Contohnya. Ya. Dengan zalika atau tilka ya. Iya. Jadi untuk mengetahui apakah dia itu Mu'anas atau muzakar. Kalau dia muzakar maka isinya zalika. Kalau Mu'anas isinya tilka. Bisa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah. Jadi ini dikasih nih. Ini zalika kah atau tilka. Ini zalika kah atau tilka. Ya. Tempang ya insya Allah ya. Ya. Bi'is mi'is syarah ya. Isi yang kosong. Oke. Alhamdulillah kita ada 20. Nah satu orang saya kasih tiga. Siapa nomor satu sampai tiga. Boleh coba Ustaz. Silahkan Bu. Zalika umun. Nah umun itu ibu. 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 Dia Mu'anas. Dia. Tilka. Tilka. Mu'anas Hakiki ya. Umun. Tilka umun. Berarti tilka ya. Iya tilka. Tilka umun. Zalika. Gak tau nih ya. Abun. Abun. Oh abun Bapak. Oh berarti zalika abun. Abun. Zalika kolamun. Kolamun ya. Pulpen ya. Ya. Nah nomor. Empat. Lima. Nomor empat dan enam. Empat dan enam. Saya Pak Ustaz. Berikan Bu. Tilka. Ma'akotun. A'akotun. Ya. Tilka A'inun. Ya Pak Ustaz. Nomor lima. Tilka. A'inun. Ya. Good. Ya. Dalika hajarun. Good. Good Bu. Ja'id. Ja'id Cidan. Nomor. Empat lima enam. Tujuh delapan sembilan. Coba Ustaz. Selatan Bu. Ya. Zalika Komisun. Baik. Tilka. Eh. Zalika Kidrun. Tilka Kidrun. Kidrun. Ya. Zalika Kidrun. Tilka. Yang nomor berapa nih? Kilian. Tilkan. Na'afizatun. 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 Ini apa nih Ustaz? Nama ya? Tilka. Na'afizatun. Na'afizatun. Ini apa Ustaz? Apa ini? Lupa saya Na'afizatun itu apa? Ini jendela Ustaz. Iya. Jendela. 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 Kalau Kidrun Reddy. Bukannya apa ini? Ciltat. Panci. Kidrun Panci dia. Tapi dia Zalika. Jadi Ustaz. Iya. Dia itu dicirikan Mu'an Nas. Karena dia. Saya. Temur betul bukan? Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Jadi Kidrun itu kan Panci. Mohon maaf ya. Berbentuk lubang. Jadi dicirikan dia Mu'an Nas. Kalau lambasara. Oh. Iya. Iya. Gitu ya Bu. Oke. Oke. Silahkan nomor 10 sampai nomor 12. Ya Bu. Silahkan Bu. Tilka Bakoratun. Jai. Zalika Maktabun. Jai. Tilka Nakotun. Jai. Ya. Berikutnya. Berikutnya nomor 13. Ya. Nomor 13. Ini artinya apa ya Pak? Itu nggak tahu Ustaz bacaannya itu yang nomor 13. Mohan Disun. Yusinyur. Oh Mohan Disun. Berarti Zalika ya. Yusinyur Cece. Boleh coba Ustaz nomor 13. Silahkan Bu. Zalika Mu'ad Disun. Mu'ad Disun. Zalika Mu'ad Disun. Zalika Mu'ad Zinun. Mu'ad Zinun ya. Tilka Mu'amar Ridotun. Ya. Mu'amar Ridotun. Nihak tadi Bapak Ibu? Susten ya. Rawat. Rawat. Rawat ya. Berikutnya. Nomor 16 sampai 18. Nomor 16 sampai 18. Susten ya. Silka. Silka. Kotin. Silka. Tolibatun. Ya. Benar Bu. Silka. Tolibatun ya. Nomor 19 dan 20. Bebek tadi ya. Apa tadi Bebek ya? 19. 19. Zalika ya Ustaz. Jamalun ya. Zalika. Ya nomor 19. Zalika Jamalun. Tilka. Apa tadi Bebek? Batotun. Batotun. Ya. Bebek ya. Bebek. Alhamdulillah. Oke. Selesai. Selesai nih Bapak-Ibu nih. Sudah selesai. Ya kan? Nah kita ada kalimat atau kata-kata baru. Mumer Ridotun itu perawat ya. Hadi kotun. Jendela ya. Jendela. Batotun. Bebek. Muazinun. Muazin. Nakotun. Nakotun ini. Terus rangsang juga nggak tahu artinya kata-kata. Kita lihat dulu Bapak-Ibu ya. Nggak semua kita harus paham artinya ya. Nakotun. 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 Malah dia. Nakotun. Ah ya. Nakotun ini Bapak-Ibu. Jadi kayak gini. Kalau unta. Unta jantan. Jamalun. Nakotun itu unta betina. Jadi nakotun. Unta betina. Jadi nakotun itu adalah unta betina. Jadi kalau jamalun. Unta jantan. Maka di sini tadi. Jadi di nakotun tadi kita pakainya tilka ya. Jantan pakai zalika. Al-Bayzatun adalah telur. Ini adalah telur. Oke. Ini gampang ya. Jadi ini adalah isimul isyarah. Ini isim isyarah kata tunjuk untuk yang dekat. Ini isim isyarah untuk yang jauh. Ini yang dekat. Ini yang jauh. Maka ada hazah. Ada hazihi untuk yang mu'annas. Hazah untuk mu'zakar. Hazihi untuk yang mu'annas. Hazihi untuk yang mu'annas. Nah zalika untuk yang jauh. Untuk yang mu'zakar. Zika untuk yang mu'annas. Nah gampang. Selesai satu bab. Bab paling gampang saya rasa. Saat sekarang nih. Yang bab kemarin mungkin ada pertanyaan. Oke. Silahkan yang bab kemarin ya. Yang sudah saya coret-coret ya. Kemarin. Yang mana jadi pertanyaan Bapak-Ibu. Kita mau ngulang aja lagi ya. Nah. Tahmarin. Oke. Kemarin kan hazah. Hazihi. Lalu ada li. Lalu ada aidon. Lalu ada jiddan juga ya. Serasa nggak ada yang aneh di sini. Saya ratu manhazah. Saya ratu manhazihi. Hazihi saya ratu mudiri. Gampang ya. Tamar butoh. Jadi kawal-awal maksud. Tamar butoh. Tamar butoh. Saya rasa nggak ada yang ini. Yang aneh-aneh saya rasa. Yang mana jadi pertanyaan Bapak-Ibu. Hazah anfun. Wahazah pamun. Karena anfun. Hidung dan menut dia satu. Maka dia. Hazah dua. Maka dia jadi hazihi. Hazihi uzunun telinga. Wahazihi ainun. Sama-sama dua. Maka dia adalah mu'annas. Ada yang ini. Wahazihi yadun. Tangan itu dua. Wahazihi rijlun. Kaki itu dua. Maka dia mu'annas. Jadi nanti memang ketika dalam perjalanannya ada pengecualian-pengecualian ya kita terima saja. Ada pengecualian-pengecualian kita terima saja. Karena bahasa itu sebenarnya kayak gini nih. Bahasa itu art ya. Bahasa itu seni dia. Nah, dan itu bahasa itu kan kalau kita belajar bahasa atau yang nama grammar, kata bahasanya, itu kan sebenarnya tidak bisa kita katakan bagus semua. Kayak bahasa Indonesia kan. Kan berubah berdasarkan ini sekelah macam bagaimana pemakaiannya di masyarakat. Nah, grammar atau nahu sarafnya itu dibentuk oleh para ulama, terutama bahasa Arab, disusun oleh para ulama untuk memudahkan untuk memahaminya. Nah, nanti ketika ada pengecualian-pengecualian, kita nggak boleh istilahnya stres atau marah kita terima. Malah mungkin dihafal ini pengecualian. Nah, narun, samsun, api, dan itu pengecualian dia termasuk mu'annas. Nah, dikeritanya kenapa begitu? Nah, saya juga bingung tanya sama orang Arabnya ya. Kenapa? Jadi, kenapa begitu? Jadi, kalau kita bilang, waduh, susahnya, kan harus ikut peraturan kayak begini. Yang gambar di atas, Ustaz, mau tanya ahlaman 23.6 ya? Nah, yang ini, Ustaz. Itu yang mana yang Mahazah dan Mahazihi itu, Ustaz. Udah kan? Ini udah dulu kan? Udah nggak datang waktu itu. Nggak datang. Nggak bisa sekilas aja menentukannya. Nah, ini harus kita pahami kata-katanya. Mahazah dengan Mahazihi. Lalu kita jawab, Hazah kolamun. Iya kan? Nomor dua, Hazah apa Azihi? Kalau Hazihi. Apa pendidakannya Hazihi? Ya, harus tahu, Bu, kata-katanya apa. Pasal dihafal kata-katanya. Pasangan, ya. Pasangan, ya. Saya di sini mau Anastar. Jadi, harus tahu kita, dia itu tipikalnya apa. Tipikalnya itu apa. Nanti kita ini kan. Jadi, nomor tiga apa? Hazah apa Azihi? Hazah apa? Hazah. Nomor empat, Hazah apa Azihi? Hazah. Hazihi. Nggak. Berpasangan dengan celana. Nggak. Hazah. Itu misun bentuknya laki-laki kan. Hazah. Hazah, ya. Bagaimana, Bu? Masih bingung. Coba, ini di mana? Ya, menentukannya itu, Ustaz. Kalau komisun ini apa nih? Kan baju nih. Itu Hazih. Hazah. Jadi, ini kolamun. Jadi, bentuknya itu. Jadi, nggak gini nih. Harus kita pahami kata-katanya. Ini kolamun. Kolamun dia berbentuk muzahkar. Maka kita pakai Hazah. Ini Mil'a Qatun. Nah, bahasa Arabnya bilang ini sendok itu bahasa Arabnya apa? Mil'a Qatun. Maka dia adalah Hazihi. Ini Kitabun. Kitabun itu kitab ya. Kan berbentuk laki-laki. Maka dia bermakna Hazah. Jadi, nggak kita yang menentukan apakah dia mu'ana satu muzahkarnya. Kecuali kata sifat ya. Maka ini adalah kata yang bersifat laki-laki. Di sana kita harus memahami. Sebagai contoh lah mobil. Mobil itu bahasanya apa? Saya Ratun. Maka dia Hazihi. Dia mu'anas. Ibu paham maksud saya. Jadi, bukan kita menentukan mobil ini satu atau berpasangan. Bukan seperti itu. Nah, yang berpasangan itu, yang anggota tubuh, itu biasanya berpasangan. Nah, contohnya Komisun. Jadi, bahasa Arabnya Komisun. Maka dia muzahkar. Baitun. Nggak ada namanya baitah. Orang Arab Baitun. Maka dia sebagai muzahkar. Nah, lalu ini jam. Jam tadi apa bahasa Arabnya? Sa'atun. Sa'atun. Berarti dia di-definisikan mu'anas. Maka ada tamar butuh. Maka pakai ta itu ya? Maka tamar butuh. Tamar butuh. Bukan, nggak masuk ya? Masuk pakai tamar butuh dia, sa'atun. 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 Sin pakai alif, lalu a'in, lalu tamar butuh. Maka dia pakai ciri-ciri tamar butuh. Tadi saya bilang jangan kesal kalau nanti ada pengecualian. Kayak Cidron tadi. Cidron tadi ada pengecualian. Saya rotun ini berbentuk mu'an naskana di tamar butuh. Maka dia di jenis. Ada tamar butuh. Ini apa? Ba? Babun. Babun. Babun ya? Saya nggak nomor. Ini babun. Ini babun. Nah, ini di kaki. Kaki ini bahasa Arabnya apa Bapak Ibu? Ini jelun. Ini jelun. Ini jelun. Karena anggota badan yang berpasangan, maka dia dideponisikan. Anak. Harus dihafalkan ya? Lima tarata dia. Kalau pasangan tubuh nggak masalah, Bu. Memang harus dihafal sih sebenarnya kosa-katanya. Oke. Ini darah jatun. Darah jatun yang nomor delapan. Sepih. Sepeda. Karena ada tamar butuh. Nah, ini mulut apa? pamun. Pamun. Jadi kayak gini ya, biar gampang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia tidak ada tamar butuh, berarti dia muzakar. Muzakar. Oke. Itu satu dulu ya. Lalu sudah yang di prinsip muzakar ini, kita filter lagi. Kalau dia anggota tubuh yang berpasangan, berarti dia mu'anas. Lalu kita keluarkan lah yang tadi, kagak gini ya. Yang tamar butuh itu masuk mu'anas. Kalau bukan tamar butuh, muzakar. Lalu kita pisahkan lagi. Kalau yang tadi masuk muzakar tadi, kalau dia berbentuk muzakar, tetapi dia anggota tubuh yang berpasangan, maka dia masuk mu'anas. Nah, masuk dia ke mu'anas. Lalu ada pengecualian. Pengecualian. Nah, Kidrun. Nah, ini kan secara idinya ya. Kidrun. Nah, ini perempuannya. Ini laki-lakinya gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini anggota tubuh berpasangan ya. Anggota tubuh berpasangan. Tangan ya. Lihat dun. Maka dia pakai hajihi. Mata. Mata itu masuk mu'an. Mu'anas. Nah, setrika masih ingat Bapak Ibu setrika? Setrika apa yang ingat? Mu'anas nih. Mikuatun. 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 Nah, kunci. Masih ingat nggak kunci? Mikuatun. Gampang ya. Kunci. Kulkas. Talat. Jatun. Kulkas. Kulkas. Talatun. Nah, ini paling gampang. Masjidun. Masjidun itu masuk dia. Muzakar. Lalu Najmun masuk mu'zakar. Kursiun. Masuk dia mu'zakar. Muzakar. Bisa ya, Bu? InsyaAllah ya. InsyaAllah. Apa lagi? Ya. Apa lagi? Ya, jadi ini memang untuk awal-awal memang agak, agak apa, agak, ya agak bingung nggak apa-apa lah. Lama-lama terbiasa. Lama-lama tahu. Nah, Alhamdulillah. Sekarang kan sudah mulai dapat rasa itu Bapak Ibu. Saya rasa InsyaAllah. Karena saya bilang tadi, ya bahasa Arab itu, kalau buat saya ya, memahami itu pertama memahami minas mu'zakarnya, bagaimana perubahannya, memahami perubahan bentuk mu'kot, musanna, dan jamaknya, lalu memahami wazan. Nah, wazan itu perubahan kata-kata ya, atau perubahan kalimah. Dari domir yang berbeda-beda, nah insyaAllah kalau kita paham itu, maksud itu insyaAllah gampang. Yang lain itu ngikutin itu sebenarnya. Ada aturan-aturan yang lain, misalnya kayak huruf, gitu ya. Itu ngikut. Tapi kalau sudah paham tiga itu, itu dasar yang paling pertama harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, maka untuk selanjutnya insyaAllah kita bisa. Baik Bapak Ibu, insyaAllah itu pelajaran kita. Karena Alhamdulillah, kita bersyukur kenapa, kayaknya tukang pengarangnya, ini buku yang dipelajari di Universitas Madinah. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita udah kuliah di Madinah. Orang-orang, ya, dan ini memang untuk non-natif ya, bukan yang ini. Non-Arab. Non-Arab. Apa, ada seorang ulama, dia kebetulan orang Bangladesh. Itu jadi guru bahasa Arabnya orang Arab itu. Itu kitab ini aja yang beliau selesaikan, selama dua tahun, itu beliau pasih bahasa Arabnya. Kitab ini aja insyaAllah. Jadi insyaAllah kalau kita istiqomah, sabar saja. Sabar, nanti tanya lagi, diulang-ulang. InsyaAllah kalau dapat rasanya, insyaAllah menyenangkan. Buat saya itu, sebagai penyemangat. Buat Bapak Ibu semua, insyaAllah. Alhamdulillah sampai di sana. Saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kurang. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. 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 Dan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.